Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membangun taufit yang kuat Akidah yang kuat Padahal kan kita memahami begini ya Jama'a ini hidup di sebuah lingkungan Yang sudah mewarisi berbagai macam keyakinan Jangan kecil itu kan orang tua sudah punya berbagai macam akidah-akidah ya Yang itu adalah warisan dari nenek moyang Sehingga ada di antara kita yang dulu mungkin termasuk di antara perubahnya dukun Mungkin ada di antara kita yang dulu sering melakukan praktek tiara Mungkin ada di antara kita bahkan pernah belajar perdukunan Kekep ilmu kebal, ilmu ngilang, ilmu opo dan seterusnya Sehingga kita itu terpengaruh dengan bawaan yang ada di masyarakat Dan itu adalah bagian dari kotoran-kotoran akidah Terus bagaimana caranya agar kita bisa membersihkan itu Baik silahkan anda buka firman Allah di surat Ar-Rahdu ayat 17 Silahkan buka musafnya Surat Ar-Rahdu ayat 17 Kita akan simak bagaimana Permisalan yang dibuat oleh Allah Azzawajal Terkait pengaruh besar ilmu yang dipelajari oleh seorang hampa Ilmu itu sumbernya apa jaman? Apa sumber ilmu? Ilmu itu berasal dari mana? Dari wahyu Allah turunkan wahyu Kepada para nabi Lalu nabi menyampaikan kepada umatnya Dan itulah ilmu Sehingga ilmu itu datang dari mana? Datang dari Allah Azzawajal Datang dari atas Makanya Allah buat gambaran ilmu itu sebagai sesuatu yang turun Allah berfirman Anzal minas semai ma'an Fasalat awdiyatum biqadarihah Fahtamal assailu zabad al-rabiya Wa mima yukidun alayhi fi nari Bitigaa ahilyatin au mata'in Zabadu mithlu Kethalika yadribu Allah al-haqq wal-batil Fa'amma az-zabadu fayadhabu jufa Wa amma ma yanfa'un nas Fa'amqutu fil-ar Kethalika yadribu Allah al-haqq wal-haq Anzala minas semai ma'an Allah turunkan air dari atas Assama Dalam Al-Quran Itu memiliki tiga makna Pertama Bangunan langit Yang itu ada fisiknya Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Langit dibuka Dan disitu ada pintu Ada pintu berarti disitu ada bangunan Yang tidak bisa ditembus oleh siapapun Kecuali yang diizinkan oleh Allah Assama yang kedua Artinya Adalah Arah atas Seorang sahabiyah ditanya Nabi SAW Aynallah Dimana Allah dia menjawab Fis sama Allah berada di atas Assama yang ketiga Artinya adalah Al-Muznu Awan Dan ayat tentang ini banyak sekali dalam Al-Quran Di antaranya Al-Ra'du Ayat 17 Anzala minas sama Allah turunkan hujan Minas sama Ima'an Allah turunkan air dari awan Allah berfirman Yurusilis sama Alaikum Midrara Dialah yang Mengirim Assama Yaitu mengirim awan Yang disitu isinya Hujan Maka lembah-lembah Sungai-sungai Yang awalnya kering Kerontang Dia pun dialiri oleh air Dia pun dialiri oleh air Bikodariha Sesuai dengan takarannya Maka air ini pun Menyebabkan Kotoran-kotoran Yang ada di permukaan sungai tadi Naik ke permukaan Baik Seperti itulah gambaran Bagaimana pengaruh ilmu Bagi seorang hamba Coba kita lihat Hadirnya yang dimakan Allah SWT Anda ketika melihat sungai Dalam kondisi kering Di permukaan sungai itu Isinya apa? Isinya apa? Isinya Sampah Baik sampah Kepohonan Maupun sampah domestik Plastik Dan seterusnya Sehingga sungai yang Kosong dari air Itu malah kelihatan kotor Penuh dengan sampah Jangankan sungai Segoro juga seperti itu ya Ketika laut itu Sat Yang terlihat apa? Sampah Bukan kerang Sampah yang kelihatan Maka seperti itu pula hati manusia Hati seorang hamba Ketika tidak pernah Diisi dengan air ilmu Maka penuh dengan Sampah yang ada di permukaan Sampah berserakan di mana-mana Sampah itu adalah Kotoran disebabkan Karena dosa Maksiat Termasuk Khurafat Tahayul Dan aneka keyakinan Menyimpang yang ada pada hati seorang Sampah Karena ilmu disini dimisalkan oleh Allah Dengan air Ilmu merupakan sumber kehidupan Bagi hati Sebagaimana air adalah sumber Kehidupan bagi bumi Allah subhanahu wa ta'ala Berfilman Demikianlah aku wahyukan Kepadamu wa'i muhammad Ruh dari ketetapan kami Yang dimaksud ruh disitu apa? Yang dimaksud ruh disitu apa? Wahyu Allah sebut wahyu yang merupakan sumber ilmu Sebagai ruh Karena ilmu adalah sumber kehidupan bagi hati Sebagaimana air merupakan sumber kehidupan bagi bumi Sehingga orang kalau ingin memiliki hati yang bersih Hati yang bersih dari sampah Perlu diisi air hatinya Agar sampah itu naik ke permukaan